NETSPORT PANTUN Dan tadi pemenangnya adalah Selamat buat Koplakcung Koplakcung Oke, at Koplakcung itu ID-nya ya Bukan nama aslinya Jadi silakan selamat ya Dan kalau kalian emang ingin lihat Contoh-contoh yang lainnya juga yang ikut Yang seru-seru Kita naikin ada di Instagram kita Atau Twitter kita juga At NETSPORT underscore ID Alright, dilihat terasa sudah 60 menit Kami menemani Anda Dan jangan lupa saksikan NETSPORT Minggu besok di jam yang sama Dan nonton terus ESPNFC setiap hari Jam setengah satu malam Yang akan membahas sepak bola Dengan para ekspert yang lebih dalam lagi Panjelisius juga That's right And last but not least Profil Pefutsal Putri Fitri Rosdiana Dalam Rising Star Menjadi paket penutup NETSPORT hari ini That's it for today On behalf of Aniko Soekarno I'm Paul Pellely We'll see you tomorrow Sulit menyalurkan kecintaannya pada sepak bola Gadis berusia 22 tahun ini Akhirnya memilih bermain futsal Keputusan yang tepat Karena hobinya ini membuatnya dapat membela panji bangsa Di kejuaraan-kejuaraan antar negara Mulai menggeluti sepak bola sejak usia 10 tahun Fitri Rosdiana terinspirasi dari film kartun Kalau hobi futsal sih awalnya Karena waktu itu ada film subasa Jadi saya sukanya dari situ Jadi awal mulanya saya suka bola Suka futsal Saya nonton itu Saat ini Fitri bergabung bersama tim futsal UPI Bandung Dan Arsenal Indonesia Sporter Bandung Kadirnya di Belantika futsal putri tanah air Tak perlu diragukan Berawal dari hobi Fitri kini telah mengantongi banyak prestasi Bersama tim futsal UPI Bandung Fitri berhasil mempersembahkan gelar juara Di Women Futsal Super League 2015 Tidak hanya membawa timnya juara Wanita yang biasa disapa Uyahi ini Terpilih menjadi pemain terbaik Prestasi dan aksinya mengulasi kulit bundar Membuat pintu tim nasional terbuka Di tahun 2011 Membela tim Nas menjadi momen yang tak terlupakan baginya Bersama tim Nas Fitri telah dua kali merasakan berkompetisi Kedisi Games dan ASEAN University Games 2014 di Palembang Sempat menggeluti karate sebelum jadi atlet futsal Fitri akhirnya memutuskan untuk fokus menjadi pemain futsal profesional Selama menggeluti futsal Fitri berhasil tiga kali menjadi top scholar di kejuaraan futsal nasional Dan dua kali terpilih menjadi pemain terbaik Telah enam tahun Fitri menjalani karir sebagai pemain futsal Fitri itu punya kelebihan dari skill Tekniknya skillnya dia sangat bagus sekali Dengan lagi program latihan kita Menjadikan dia lebih baik lagi Visionnya bagus, skillnya bagus Jadi itu kelebihan dari Fitri Menekuni futsal sehari-hari Terkadang Fitri jenuh berlatih Untungnya dia punya cara jitu Untuk membalikan semangatnya terus mengasah kemampuannya Agar jadi lebih baik Berprestasi di futsal Uyeh tak mau lepas pendidikan akademiknya Telah menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Pendidikan Bandung Fitri saat ini tengah mengambil gelar S2-nya di kampus yang sama Fitri sadar tak selamanya Ia bisa mengandungkan hidupnya di futsal Ikuan Sabah, Fazar Zulfahmi, Arinugraha Memaporkan untuk NET Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!